What's up guys, kembali lagi bersama saya Devrian di channel Sekolah Gadget Oke, jadi bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya Sebelum kalian mulai video ini, bagi kalian yang mungkin belum subscribe channel ini Silahkan kalian klik dulu tol subscribe di bawah ini Supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel ini setiap minggunya Oke, langsung aja kita mulai videonya Eits, tapi tadi kita belum tahu ya kita mau bahas apa Jadi, dalam video kita kali ini, kita akan membahas sebuah produk Tidak smartphone flagship dari Samsung yang kemungkinan akan rilis di tahun 2021 ini Jadi, mungkin buat kalian pemburu Samsung flagship yang bukan rupakan kaum mendang-mending Yuk kita tonton video ini Dan buat kalian kaum mendang-mending, kalian tonton aja, nggak apa-apa Karena semakin kalian banyak menonton video-video seperti ini Kalian akan menambah pengetahuan seputar gadget dan juga teknologi Oke, langsung aja kita mulai videonya Sampai guys, ngomong terus Samsung Galaxy S21 FE yang dikabarkan sebagai versi lebih ringan Yang mirip dengan pendahulunya Namun bagian belakang menggunakan material plastik Samsung menyebut kualitas lapisan plastik ini sebagus kaca Tetapi lebih tahan lama Layar ponsel akan menggunakan panel datar FHD Plus AMOLED 6,5 inci Ini akan menawarkan kecepatan refresh 120 Dan sensor sidik jari ultrasonic dalam layar Smartphone ini akan dibekali rating resistivitas AIRi P68 Sama seperti Galaxy S21 Kamera berdasarkan gambar promosi yang bocor User Guide dan render Galaxy S21 FE akan datang Dengan pengaturan 3 kamera belakang Resolusi kamera utamanya sebesar 12MP Dengan kamera ultrawide 12MP Dan kamera telephoto 8 Dengan optik zoom 3x Di bagian depan resolusi kamera mungkin sebesar 12MP juga Yang ditempatkan di dalam punch hole Hardware dan software Samsung Galaxy S21 FE Sudah muncul beberapa kali di laman sertifikasi Seperti Geekbench Daftar tersebut menunjukkan ponsel tersebut Kemungkinan akan hadir dalam dua varian Varian pertama menggunakan Snapdragon 888 Dan lainnya menggunakan chipset Exynos 2100 Kedua varian ini akan dipasarkan di wilayah yang berbeda Dilansir dari Gizmo Cina S21 FE versi Snapdragon 888 Akan diluncurkan di AS Sedangkan Exynos 2100 mungkin di wilayah lain Seperti India dan Eropa Fipset SD888 akan dipasangkan Dengan RAM 8GB Dan penyimpanan internal 102 18GB atau 2 156GB Smartphone tersebut akan menjalankan One UI 31 Berbasis Android 11 Kapasitas baterainya kemungkinan 4.500 Dengan dukungan pengisian cepat 25W Bersama dengan pengisian nirkabel S21 FE akan mendukung Samsung DeX Dan tidak memiliki pengisi daya di dalam kotak Harga dan ketersediaan Samsung Galaxy S21 FE dikabarkan Akan tersedia untuk pre-order pada 20 Oktober Menunjukkan ponsel mungkin akan diluncurkan pada paru pertama Oktober Sesuai gambar promosi yang bocor S21 FE akan datang Dalam empat warna uh hijau muda Abu-abu dan tutih Tidak ada informasi resmi tentang harga Galaxy S21 FE Tetapi smartphone ini akan dibanderol sekitar 100 dolar Amerika lebih rendah dari Galaxy S21 Jadi gimana? Apakah kalian tertarik dengan smartphone ini? Terima kasih telah menonton video ini Like jika suka Dan dislike jika kurang suka Komen di bawah untuk menyampaikan request Dan saran untuk konten kita ke depannya See on the next video Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.